Satu reskrim Polres Jumahi berhasil membekuk tujuh orang komplotan pencuri dengan pemberatan spesialis kendaraan roda 4 dan roda 2 di wilayah Jumahi dan Kabupaten Bandung Barat. Suatu pelaku tewas ditembak lantaran melawan petugas dengan senjata api rakitannya saat akan ditangkap. Tujuh orang komplotan pencuri spesialis kendaraan roda 4 dan roda 2 diringkus petugas satuan reserse kriminal Polres Jumahi. Ketujuh pelaku itu ditangkap tiga tempat berbeda di Subang, Cianjur, dan Bandung Barat. Sedangkan satu pelaku lainnya harus meregang nyawa setelah petugas melakukan tindakan tegas lantaran melawan dengan senjata api rakitannya saat akan ditangkap. Sementara dua lainnya terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kakinya. Dari catatan kepolisian, komplotan ini telah melancarkan aksinya sebanyak 60 kali di kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda dengan target sasaran berupa kendaraan, roda 4, dan roda 2 yang terparkir di halaman rumah. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata api, dan sejumlah peralatan yang digunakan saat menjalankan aksi penjurian. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan para pelaku. Pelaku penjurian dengan pemberatan, spesialis, roda 2 dan roda 4. Pada saat dia akan diamankan, para pelaku melakukan perlawanan, salah satunya dengan senjata api rakitan, sehingga terpaksa diambil tindakan tegas dan terukur, yang mengakibatkan dua orang pelaku tertembak pada kakinya, dan satu orang pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Akibat perbuatannya, para paku dijerat pasal 363 dan 481 KUHP tentang penjurian dan penadahan. Polisi masih terus melakukan pengembangan atas kemungkinan adanya pelaku lain.